Hai guys welcome back to my channel di video kali ini yang udah aku janjikan aku bakalan tunjukin kalian tempat kerja aku bikin paper flowers nah disitu dia tempat kerja aku bikin paper flowers dan kali ini amatiran banget guys karena tempat kerjanya belum aku beresin dan memang pure keadaannya seperti ini so buat kalian yang penasaran apa aja stay tune terus dan jangan lupa like dan komen di video ini oke oke kita mulai dari sebelah sini nah ini tuh eh kayu kayu apa namanya kursi biasanya aku taruh disitu buat eh take video ataupun bikin paper flowers terus disini ada kursi kecil aku taruh aja rendem terus disini tuh ada beberapa background atau apa ya alas buat eh nyusun paper flowers ada kertas kartun putih terus ada wall sticker terus ada disini kayak apa ya alas pokoknya itu guys terus ada lidi ada kemucing terus disini itu ada box dan box di sebelah sini tuh ada apa ya namanya ada tetap segitu guys rendem sebenarnya ini dulu bekas boxnya sisa kertas jasmin gitu dan aku buang udah aku bakal dan aku ganti kayak tas-tas gitu tuh kayak gitu di dalamnya ada tas-tas terus ada random sih ada kayak bawain ball pen lucu gitu oh terus dibawanya lagi disini ada beberapa paper flowers aku hasil karya aku dan aku juga mau tunjukin bagi kalian aku taruh dulu guys tuh disini ada beberapa paper flowers aku disini juga ada kayak daun-daun so far flowers mini daun bawang-bawang terus ada paper flowers mawar warna marun terus ada lagi terus aku aku punya kertas glitter gitu kayak gini tuh warna orang kayak gini tuh ada beberapa warna gitu dalamnya udah gitu aja sih guys tuh aku taruh aja disini ya jadi kalau misalkan ada yang pesen bisa pilih sini kau kurang aku bikin lagi gitu guys terus beralih ke sini ini tuh rendah banget bener-bener aku enggak disini sama sekali ini ada tepung sampah-sampah setelah eh sampah sisa aku bikin paper flowers terus disini ada kayak tes makeup ada rak gantung terus disini juga pokoknya rendam terus ini mesin jahit guys nah kita beralih ke sebelah sini nah ini dia yang biasa aku gunakan untuk bikin paper flowers tuh jadi aku mulainya dari mana ya dari sini aja deh oke di sini tuh ada ya ampun enggak tahu guys ada tote bag gitu di random aja sih sumpah aku terusin aja biar enggak itu terus disini tuh ada printer jadi aku tuh beli printer printer sejak aku buat usaha paper flowers aku beli printer itu mereknya Epson L3 110 terus disini ada hit ini random enggak tahu kenapa ada disini jadi printer ini gunanya sebagai bikin tulisan gitu guys jadi kalau misalkan ada yang pesen paper flowers aku biasanya pakai printer untuk bacaan dengan happy wedding happy engagement atau nama-nama kalian gitu terus beralih kesini ada ada hangar aku taruh aja terus ini ada apa sih namanya ini tuh chargernya baterai kamera terus disini ada lagi kotak ini disini tuh ada beberapa ada beberapa paper flowers mini gitu yang udah aku bikin aku taruh disini aja jadi kayak kupu-kupu atau paper flowers mini aku bakal tunjukin kalian dan diatasnya itu ada random banget ada tempat lampu bukus lampu kedus lampu aku terus di sebelah sana tuh ada ini tuh ada apa ya kertas 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 HVS buat printer terus ada headset terus aku buka aja tuh nah dilamanya itu irin gembangan disini ada pola beberapa pola gitu akuruh terus ada ada tapi tahu atau terus ada ada ya ini ada hita terus ya udah gini aja guys terus kak ada paper flowers kayak gini pokoknya disini tuh kayak random sih ada pola-pola nya gitu guys tuh nah oh ini tuh ada juga yang sisa-sisa yang gak kepake itu aku taruh disini nanti aku bakalan beresin lagi sekarang aku mau tunjukin kalian nanti aku bakalan tunjukin kalian beres-beresannya terus disini ada fast bunga, ini DIY aku yang pernah aku buat kalian bisa tonton aja DIY aku di video youtube aku, terus disini ada mesin jahit mini, aku pernah buat juga tutorialnya di mesin atau unboxingnya ada di video aku, kalau kalian yang penasaran aku belinya dimana terus disini ada notebook aku nah disini tuh ini ada cutting mat, ini juga aku ada di videonya unboxing atau kalau kesalahan, kalian bisa tonton aja videonya, terus ada kertas biasa putih aku tonton aja disini guys terus disini ada beberapa pola so buat kalian yang mau pesen polanya silahkan ya, langsung aja ke di instagram freda fr underscore creation nih ada 9 pola sama mawar banyak sampel guys nih terus ini tuh kayak sisa-sisa aku bikin top of flowers jadi aku taruh aja siapa tau nanti kepake gitu kan ini kita assessment terus ini ada gak ada dalam tembak terus disini juga ada kertas-kertas nah disana juga ada kertas-kertas jasmin aku nih kertas jasminnya disini guys terus disana itu ada foto aku yang gak berfaat banget terus lanjut disini ada disini ada money-money ini tuh cuma hiasan aja guys nih cuma hiasan doang aku tau aja terus disini ada masih cutting ini tuh yang biasa kalian eh yang banyak kalian tanyakan kalau bikin pola kupu-kupu tuh kayak apa jadi aku pake ini guys terus ini tuh kayak alasnya terus ada cetakannya dan cetakannya ada gimana ya cetakannya ada di cetakannya ada disini nih nah ini dia tuh nah cetakannya ada disini ini tuh cetakan kubu-kubu terus ini ada cetakan kayak apa ya kayak ranting-ranting gitu kali ya aku belum pernah coba yang ini aku taruh aja disini nah oke lanjut jadi buat kalian yang mau tau aku belinya dimana kalian bisa tonton aja videonya di youtube channel aku oke oke lah coba terus di sebelah sini ada selotip terus ini ada selotip isolasi gitu terus ada selotip benihnya terus ada isi stafels terus disini ada hypercuit gitu nih terus disini tuh random sih ini gak tau isinya apa nih taruh aja terus di sebelah sini baru ada beberapa macam peralatan yang aku pakai buat bikin paper flowers ada ada minyak eh ada minyak ada lem terus ini tuh nah ini yang kalian tanyakan waktu aku bikin dekor dekor backdrop gitu aku pakai tadi ini guys nih aku tunjukin kalian yang pakai tadi ini nih tuh yang ada gininya tuh aku gak tau namanya sih terus disini ada ballpoint ball pen terus ini biasanya aku pakai buat ngelekukin gitu terus ini tuh ada eh cutting gitu jadi ini tuh enak banget buat ngepotong pola terus disini juga ada stepless nah disini ada cutter lagi tuh ada dua terus ada kayak ini gunting ada penggaris terus disini di box ini itu ada beberapa tali sama tambel lemaku nah diatasnya itu random banget dan ini tuh lubang kertas gitu nah udah gini aja sih sebenernya dan terus disini ini ada kayak apa sih wooden clip gitu terus disitu ada rendah-rendah yang biasa aku pakai buat apa room dekor kayak gitu DIY room dekor udah deh gini aja guys aduh aku capek banget ngomongnya soalnya nah gini aja sih sebenernya tempat biasanya aku pakai buat bikin paper flowers atau video paper flowers so buat kalian yang pengen banyak tau gimana aku nanti beres-beresnya jangan lupa kalian subscribe video aku oke dan yang itu aja semoga kalian suka and see you in my next video bye bye Terima kasih.